Intro Atap Masjid Agung Rodotuljana kembali mengalami kebocoran Padahal Masjid Kebanggaan Warga Kota Proligo itu baru rampung direvitalisasi pada 2022 lalu Kebocoran atap terjadi sejak musim hujan sekitar November 2022 Namun belum ada tindakan tepat mengatasi kondisi tersebut Yang jelas, takmir masjid hanya melakukan tindakan seperti menutupi titik yang bocor dengan lapisan semen Saiful Anwar selaku bagian pembangunan mengatakan ada 12 titik bocor 7 titik di lantai atas, ada pula 5 titik di lantai 2 Langit-langit masjid itu terlihat berjamur Bahkan sisi selatan sah perempuan ada langit-langit yang jebol Di bawahnya ada ember dan bak air dipasang untuk menampung tumpahan air Saiful Anwar mengatakan pihak takmir hanya bisa menutupi titik yang bocor itu dengan semen Selain itu, takmir masjid menunggu langkah Pemkot Proligo untuk memperbaikinya Takmir sudah memanggil tukang untuk menutupi titik yang bocor Menurut Saiful, setiap ada kebocoran pasti akan ditutupi Hanya menurutnya kembali bocornya atap meski sudah ditutupi terjadi karena curah hujan yang tinggi Lantai 2 itu ada 6-7 6-7 titik, yang lantai pertama? Lantai pertama ini sekitar 1, 2, 4 lah Pak, kondisi seperti ini sudah berapa lama Pak? Kalau ini ya sejak musim hujan kemarin Bulan apa berarti? Bulan Januari? Bulan Oktober Perbaikan ini bulan Oktober Berarti setelah Oktober, November itu? Ya, setelah Oktober Setelah Oktober, sekitar November ya Itu tindakan dari pengurus masjid sendiri bagaimana? Ya ada tindakan Pak Jadi kalau terjadian terbetul-betul itu ada tindakan preventif ya Jadi tindakan preventif itu Berarti tindakan di mana ada kebocoran itu langsung diatasi Tapi kadang-kadang di bet air yang banyak ini Tidak bisa menahan letak rambut yang ada di door itu Dinas Pembangunan Umum Penataan Ruang dan Pemukiman atau DPUPR Perkim Kota Pemolinggo Sebelumnya sudah merevitalisasi masjid yang terletak di sisi barat alun-alun itu dengan berbagai metode Pertama ada injection Berupa melapisi cor dengan cairan adiktif Namun itu tidak berhasil Metode kedua adalah leveling Di mana lapisan cor ditambahi dengan lapisan miring Tujuannya agar air dari sisi timur mengalir ke barat Setelah itu ada pula metode pemberian membran atau kasa aquaproof Namun yang terjadi atap masjid agung tetap bocor Sementara itu Kepala Dinas PUPR Perkim Sertiorini Sayekti mengatakan Akan memeriksa dan mengatasi kedarutatan yang terjadi saat ini Pihaknya segera mengecek dan berkoordinasi dengan takmir masjid agung Sedangkan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pemolinggo Agus Rianto Menyatakan bakal melakukan rapat dengan pendapat bersama pihak berkait RDP membahas kondisi masjid agung Dijadwalkan digelar pada Rabu 1 Maret 2023 Laporan Afi Wardah, Tadat TV, Propolinggo Laporan Afi Wardah, Tadat TV, Propolinggo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!